Oke, dan ini adalah Metaphose 2.0. Nah, berikut adalah runtutan yang kami pelajari, Money Game atau Skema Ponzi versus Metaphose. Karena kebetulan UFT Akademi Indonesia ini sendiri itu didirikan, kami bergabung, saya pribadi khususnya mengumpulkan puluhan leader di beberapa kota yang sama-sama korban skem. Jadi, rata-rata itu karena Money Game ataupun Skema Ponzi. Jadi, ini yang kami pelajari perbedaannya dengan Metaphose. Pertama, Money Game Skema Ponzi itu adalah skema bisnis investasi. Duduknya mendapat duit. Anda naruh uang langsung, pasti dapat duit. Nah, sekedangkan Metaphose itu adalah masalah jual-beli aset digital. Ketika Anda sudah membeli aset digitalnya, lalu Anda tidak masalahin, ya baiknya Anda tidak dapat apa-apa di bisnis ini. Tapi, ketika Anda berhasil memasakkan ke satu-dua orang saja, lalu mereka melakukan hal yang sama, Anda sudah mendapatkan kepastian pasif income yang cenderung naik. Ya, bukan dapetnya segitu saja, tapi cenderung naik. Nah, nanti kita bahas bagaimana uang 1 juta menjadi puluhan juta per bulan dalam 3 bulan. Nah, lain yang kedua, di Money Game Skema Ponzi itu modalnya seolah-olah utuh 100%. Bisa ditarik kapan saja dan lain-lain segala macam. Misal Anda naik 10 juta, nanti akan ada saldonya 10 juta. Lalu Anda mendapatkan profit mau besoknya, mau minggunya, ataupun bulannya. Ketika nambah keuntungan, seribu perak pun ketika modal kita utuh 100%, berarti itu sudah jadi beban sistemnya mereka. Tergantung, bisnis itu benar nggak diputar di sana atau tidak. Atau ternyata cuma bagi-bagian uang member saja, tetapi memiliki beban sistem. Nah, ini kan yang tidak masuk di siklus ekonomi. Karena pada dasar siklus ekonomi juga kan perputaran uang. Perputaran uang, tapi uangnya 100%, diterima 100%, kayak gitu. Nggak ada namanya beban sistem harusnya. Nah, di poin kedua ini, di Metaphos, itu modal dibelikan aset digital. Untuk yang angkat tangan, nanti di sisi tanya jawab ya. Biar semua peserta malam hari ini bisa fokus dulu di materi. Nanti sisi tanya jawab, bebas kok. Khususnya buat Anda yang belum bergabung. Nah, poin kedua ini, di Metaphos, modal dibelikan aset digital, ada barang yang dibiliki. Nah, gitu. Di ketiga, money game skema ponsi itu menjanjikan hasilnya tidak masuk akal, yang tidak jelas sumber hasilnya. Jadi, buat mereka-mereka yang nggak tahu, dari mana juga uangnya, yang penting saya dapat hasil. Nah, sebenarnya kalau main sendiri sih nggak ada terlalu masalah. Yang paling beban moralnya itu kalau sampai Anda nggak cekorang. Di skema kayak gitu tuh beban moral banget sih. Nah, di peta hasilnya sesuai pemasaran Anda, tim Anda, atasan Anda, dan tim atasan Anda lainnya. Jadi, kalau ada yang bilang juga ini MLM, juga nggak juga ya. Karena skema network marketing khususnya MLM yang diketahui masyarakat Indonesia umumnya biasanya piramid aja. Yang cuma bawah, ngasih ke atas. Padahal skema itu selalu berkembang. Ada binary, trinary, matahari, dan lain-lain. Dan Metaphos ini memiliki sistem pola bagi hasil pertama di dunia, namanya metric system, yang memungkinkan bukan saling memberi bawah ke atas aja, tapi atas bisa ngasih ke bawah, dan samping, kanan, kiri bisa saling ngasih juga. Ya, seperti itu. Dan transparan sumber hasilnya. Ya tadi, kita bisa tahu kita dapat hasilnya dari siapa sih. Jadi, kita dapat hasil baik dari pemasaran kita ataupun siapapun juga, baik atas, bawah, samping, kanan, kiri, itu dari pemasaran yang terjadi. Jadi, dari transaksi yang memang terjadi. Jelas sumber hasilnya. Oke, selanjutnya, di skema money game, yang join duluan, yang menjadi pemenang, yang join belakangan, jadi korban. Sedangkan di Metaphos memiliki kesamaan peluang, kerja keras dan kerja sama tim menentukan seberapa besar penghasilannya. Ini kejadian banget ya. Ini kejadian banget, bahkan di saya pribadi. Penghasilan saya sama download langsung saya, itu gede langsung saya. Sama cucu saya, gedean cucu saya. Cucu saya itu lebih gede dari... Jadi, sangat-sangat besar banget kemungkinan nyali penghasilan Anda ketika mereka memang kerja lebih keras. Karena marketing plan-nya, menurut kami memang sangat adil sih ya. Penjualan pribadi 3 per 6, untuk upline cuma 1 per 6. 2 per 6-nya lagi, ini bisa saling kasih. Kiri, kanan, terus bawah. Belum tentukan upline. Nah, selanjutnya, di skema money game, tidak ada produk ataupun aset dimiliki, sedangkan di Metaphos ini memiliki aset digital keperlukan Anda pribadi. Jadi, kalau Anda pernah mengikuti sebuah NFT atau non-fundable token ya, di ekosistem kripto ya, ini hampir mirip, cuman bedanya kalau di NFT itu kita beli 1, dapet 1. Nah, di sini itu kita beli 1, dapet 3 atau dapet 6. Bahkan di penjualan terakhir itu dipakai untuk membeli. Membeli 3 atau 6 baru lagi. Makanya nggak habis-habis. Kalau NFT kita beli 1 kali, lalu kita uping harga, terjual ya, dibeli oleh orang lain, maka kita tidak memiliki NFT itu lagi. Jadi, beli sekali buat untuk sekali doang. Nah, di sini beli sekali untuk berkali-kali. Nah, ini menariknya ya. Oke, saya lanjutin. Di skema marigame, pasti ada bebat sistem yang berpotensi gagal bayar. Terjadi karena bebat dana keluar semakin besar, namun pemasukan semakin lama bisa semakin kecil. Nah, di Metaphos, kenapa bisa mengklaim anti-skem anti-gagal bayar, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian? Adalah ini salah satunya ya, selain karena bagi hasilnya menggunakan smart contract, tapi di marketing plan-nya pun. Dana masuk 100%, sekali detik itu juga otomatis dibagikan 100% ke member yang memiliki aset yang dibeli pembeli baru itu, ataupun pembeli lama, dan tidak ada kewajiban bayar Metaphos ketika tidak terjadi pemasaran. Gitu. Jadi, apa ya, bukan skema investasi, kalau misalkan nggak ada yang melakukan pemasaran, ya nggak ada omset. Sama kayak saya punya perusahaan agency property deh, saya bangun perusahaan, apa namanya, sistem manajemen, admin finance, dan lain-lain, dan juga tim marketing. Ketika tim marketing saya nggak ada jualan sama sekali, maka saya sebagai pembeli yang nggak ada passive income-nya. Gitu. Jadi, senormal itu sih. Dan di poin lain, kalau di sistem money game, atau skema poin-si, hasil terpusat, dan dikenalkan platform atau pemperusahaan. Sehingga kapanpun, hasil kerja Anda bisa dibawa kakut. Sedangkan di Metaphos, dana hasil otomatis dibagikan tanpa adanya pengumpulan hasil member. Ya, sehingga tidak ada resiko hasil kerja kita dibawa kakut. Nggak ada resiko, teman-teman. Bagi bisa lihat. Dan, umumnya, memang, maagian skema poin-si, yang pakai website ataupun aplikasi, ya, mereka menutup aplikasinya ataupun websitenya itu, utamanya untuk membawa uang yang mereka pegang saat itu. Ya, baik-baik.